PEL Polresta Surakarta membebarkan paksa aksi solidaritas untuk Palestina yang digelar ratusan orang di Bundaran Geladak, Solo, Jawa Tengah pada Jumat hari ini, 21 Mei 2021. Aksi solidaritas tersebut dianggap abai dengan protokol kesehatan dan berpotensi menyebarkan COVID-19. Selain itu, aksi yang dikabarkan hanya diikuti 80 orang itu saat di lapangan menjadi enam ratusan orang. Dikutip dari Kompas.com, Kapolresta Surakarta, Kompas, Ade, Safrisi menjuntak menuturkan, aksi tersebut terpaksa dibubarkan. Pasalnya sikap dari penanggung jawab aksi yang tidak sesuai dengan laporan ke pihak Kompolisian. Ade menuturkan dalam memberi tahuan yang disampaikan ke pihak Kompolisian, masa yang akan terjun adalah 80 orang. Namun realitanya ada enam ratusan orang yang mengikuti aksi solidaritas tersebut. Ade menuturkan pihak yang membubarkan aksi tersebut lantaran masa tidak menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak. Selain itu, sang orator aksi justru melakukan upaya provokasi dengan mengancam petugas yang berusaha mengingatkan terkait protokol kesehatan. Ade menuturkan aksi yang sudah berlangsung selama 1 jam 45 menit itu, lantas dibubarkan sekitar pukul 14 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Sementara itu, humas aksi Endro Sudarsono menuturkan, sebelum menggelar aksi solidaritas itu, sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Ada pun masa aksi yang terlibat dalam kegiatan itu berasal dari berbagai elemen. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!